Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno berjanji akan memilih menteri dari kalangan generasi milenial jika dirinya dan Prabowo terpilih dalam pil pres mendatang. Hal tersebut disampaikan saat Sandiaga Uno meresmikan rumah pemenangan Prabowo Sandi yang terletak di rumah pahlawan nasional Bung Tomo di Kota Malang. Rumah pemenangan Prabowo Sandi yang juga rumah pahlawan Bung Tomo ini terletak di kawasan Jalan Ijen Kota Malang. Di rumah pemenangan ini Sandiaga Uno disambut para pendukungnya dari kalangan generasi milenial. Sandi berterima kasih kepada keluarga besar Bung Tomo yang sudah menjadikan rumah bersejarah menjadi rumah pemenangan bagi dirinya dan Prabowo. Sandi berharap semangat Bung Tomo bisa dijadikan teladan bagi generasi milenial saat ini. Sandi berjanji jika dirinya bersama Prabowo menang dalam pil pres mendatang maka tidak akan ada lagi jual-beli jabatan politik. Prabowo Sandi juga akan menggandeng generasi milenial untuk mengisi posisi menteri di kabinetnya nanti. Bahkan Prabowo Sandi akan mengajak orang-orang yang berkompeten masuk dalam pemerintahannya. Meski berbeda dalam pilihan politik. Kami sudah sampaikan, saya tidak ingin terulang apa yang terjadi pada pemerintahan ini. Di mana dipastikan tidak ada jual-beli jabatan untuk politik. Betul? Prabowo Sandi sudah sampaikan, kita akan beri kesempatan kepada putra-putri terbaik bangsa, apapun afiliasi politiknya. Sandiaga juga menegaskan menteri yang diangkat harus menandatangani surat pernyataan siap mundur jika melanggar sumpah dalam menjalankan tugas. Dedy Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur Jawa Timur